Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan membuat video mengenai analisis pada beam element sebuah platform terdiri dari 3 elemen yaitu sheet metal, elemen beam, dan elemen solid langsung saja kita melakukan analisis pada platform, berikut ini adalah platform yang akan kita lakukan analisis langsung saja kita masuk ke konfigurasi kita double klik konfigurasi yang sudah dibuat nah ini merupakan struktur utama yang akan kita lakukan analisa setelah itu kita masuk ke simulasi tab kemudian neo study nah disini ada beberapa pilihan kita pilih yang static kemudian kita centang atau ok setelah itu ada display display ini ada beberapa pilihan ada platform, dimana platform ini adalah menunjukkan benda yang ini atau platform yang ini kemudian kita klik kanan pada platform kita langkah pertama kita menentukan material yang akan kita gunakan pada platform disini kita menggunakan din din standar din still struktural kita klik kemudian kita klik apply kemudian kita close lanjut kita di kanan pada join group klik re-edit klik alt kemudian disini ada pilihan calculate pastikan join yang terhubung itu berwarna ungu seperti titik-titik join ini apabila sudah berwarna ungu maka beam-beam elemen sudah terhubung ujung beam elemen dengan ujung beam elemen lainnya sudah terhubung kemudian kita calculate setelah itu kita centang oke kemudian oke lagi langkah selanjutnya mendefinisikan fixture klik kanan pada area fixture kemudian fix geometry kiri nah disini akan muncul beberapa pilihan dan tambahan pada display ada tambahan join disini kita akan memilih fixture di bagian solid elemen yaitu bagian kaki-kaki yang ini merupakan solid elemen kita klik kita klik setelah kita klik setelah kita klik maka ini merupakan acuan dari elemen-elemen yang tidak akan bergerak kiri ke kanan maupun rotasi setelah itu kita klik kiri oke atau centang selanjutnya kita masukkan atau definisikan beban klik kanan pada area external load kemudian kita klik reverse nah disini terdapat tambahan seperti join dan beam metal kita disini akan memberi beban pada sheet metal kita ubah normal menjadi selected direction kemudian kita ubah unitnya menjadi unit ring G kemudian kita klik bagian yang akan kita kenakan beban yaitu bagian dari sheet metal itu ada ini kita klik ada 4 bagian kita akan memberikan beban setelah itu kita gunakan top pen sebagai acuan arah beban kita gunakan top pen dan kita kita klik normal itu untuk mendefinisikan beban ke arah acuan yang sudah kita gunakan yaitu top pen kemudian untuk mengubah arah beban menjadi ke arah bawah maka kita bisa klik reverse direction setelah itu kita masukkan beban yang akan kita berikan yaitu 300 kilogram force setelah itu kita klik centang kemudian selanjutnya kita akan memberikan beban pada beam element kita klik kanan pada bagian external load kita klik reverse kemudian kita ubah menjadi normal menjadi selected direction kemudian unit kita ubah menjadi metrik g nah kita klik bagian yang akan kita kenakan beban yaitu beam beam element beam element ada dua bagian yang termasuk beam element kemudian kita gunakan top line sebagai acuan arah beban setelah itu kita masukkan kita klik dulu normal to plane kita masukkan masukkan bebannya sebesar 50 kilogram force untuk merubah arah beban ke arah bawah ketika kita klik reverse direction maka bebannya akan ke arah bawah setelah itu kita klik ok atau centang yang selanjutnya kita mendefinisikan mesh atau meshing klik kanan pada area mesh kemudian kita create mesh kemudian centang mesh parameter nah disini ada beberapa pilihan kita gunakan curvature mesh setelah itu kita klik kiri centang atau open berikut ini adalah tampilan dari hasil meshing atau mesh langkah selanjutnya adalah kita melakukan run secara run tinggi hingga 100% ini merupakan tampilan dari hasil run dimana point point mesh nya point mesh masimalnya 96,151 dan minimalnya 0,0002 kemudian 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 Terima kasih.